Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Juragan21 Di video kali ini kita mau bahas Cara setting mikrotik Voucher TV lewat HP Sebenernya settingan awalnya Aku pakai laptop atau PC Baru nanti kalau di kemudian hari Kita mau menambahkan sesuatu Di mikrotiknya Kita gak perlu lagi repot-repot Buka laptopnya Terus nunggu laptop nyala Itu terlalu lama Kita bisa langsung buka mikrotiknya Lewat HP Jadi untuk fungsi mikrotik lewat HPnya Itu untuk mempersingkat waktu aja Sedangkan untuk Dasar penyetingan Voucher TV Dari awal sampai akhir Aku pakainya laptop atau PC Oke kita langsung aja buka mikrotiknya Di HP Oke untuk langkah awalnya Kalian install dulu aplikasinya Mikrotik di Playstore Ini udah aku install kita langsung buka aja Nah ini adalah halaman awal dari aplikasi mikrotik Android Pertama kalian koneksikan dengan wifi yang udah kalian setting Nah ini kan wifi yang udah aku setting adalah Wifi Counter dan Wifi Juregan 21 Ini aku lagi pakai Wifi Counter Nah setelah itu kita login di mikrotiknya Di settingan sebelumnya kan aku udah setting Kalau IP mikrotiknya yaitu 21 21 21 21 1 Untuk username nya aku udah setting Mikrotik Terus Terus bawahnya Juregan 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 Nah Setelah itu kita connect Klik connect Oke dan ini dia teman-teman Kita berhasil masuk ke mikrotiknya Untuk semua menu nya ada di sebelah kiri atas Yang garis 3 Nah ini adalah menu-menu dari mikrotiknya Sekarang kita coba logout dulu Karena ada cara kedua untuk login Logout itu pojok kanan atas Disconnect maksudnya Yes Nah cara yang kedua Kalian pilih Discover Nah kalau discover itu kayak Terdeteksi otomatis Setelah kita login Wifi yang udah kita setting Nanti otomatis terdeteksi disini Kita langsung aja klik yang discover ini Setelah itu kita pilih Mac Atau IP sama aja Nah baru kita connect Coba kita hapus lagi Disconnect lagi Terus kita hapus semua aja dulu Biar kelihatan perbedaannya Nah discover Terus pilih Mac Nah disini untuk username dan password Nggak terisi otomatis Kenapa? Kalau terisi otomatis Nanti bisa dibuka orang lain ya teman-teman Jadi untuk pakai aplikasi ini aman Nggak bakal bisa dibobol orang lain Kalau mereka nggak tahu user sama passwordnya Kita hapus dulu Dan kita pilih IP Nah Ini juga sama Username dan password Tidak terisi otomatis Jadi aman Nggak bisa dibobol Oke kita login lagi Aku ketikan dulu Oke connect Nah ini dia kembali lagi ke menu tampilan awalnya Kita lihat menu-menunya Sama ya teman-teman Sama seperti setting lewat pinbox laptop Kita coba lihat interface Nah untuk interface juga sama Nah oke disini aku mau langsung praktekin yang simple dulu Yaitu untuk ether 4 dan ether 5 Itu belum aku setting apa-apa Jadi misalkan di ether 4 atau 5 Dijolokin access point Yang nggak bisa connect ke voucher wifi nya Coba kita langsung aja lihat Untuk access point aku colokin di ether 4 atau 5 Salah satunya Ini aku udah siapin access point TP-Link Untuk nama access point nya adalah Wifi TP-Link Udah aku colokin kabel LAN di LAN 1 Port 1 ya teman-teman Terus di mikrotik nya Aku colokin di ether 5 Nah ini Jadi tadi kan untuk ether 4 dan ether 5 Belum disetting apa-apa Disini aku mau tunjukin Kalau dicolokin access point Nanti access point nya nggak dapet Akses internet Karena untuk ether 4 dan 5 Belum disetting apa-apa Oke langsung aja kita nyalain TP-Link nya Dan kita buka HP kembali Oke teman-teman Sekarang kita langsung aja Koneksikan dengan wifi TP-Link Nah ini wifi counter Kita ubah ke wifi TP-Link Oke kita tunggu sebentar Dan lihat sendiri untuk wifi nya Nggak bisa terkoneksi Kenapa? Karena untuk ether 5 Belum disetting Coba kita buka ini Mikrotik nya Dan kita koneksikan langsung Ini udah bener Nggak bisa connect teman-teman Alasannya ya Yang aku jelasin tadi Untuk ether 4 atau 5 Itu belum disetting apa-apa Jadi kita nggak bisa Mengakses apapun Jadi disini mau aku buktikan Kita bisa setting lewat HP Membuat wifi TP-Link ini Bisa terkoneksi Kita balikin lagi ke wifi counter Dan kita buka Mikrotik ini Nah kalau wifi counter bisa Terus pertama kita ubah Interface nya Aku mau coba ubah Ganti namanya Interface Kita kan tadi di ether 5 Kita pilih aja Nah ini adalah untuk Tampilan settingannya Disini kalian cukup setting Namanya aja Yang diatas kan Name ether 5 Kita klik gambar pensil Sebelah kanan Terus kita kasih nama Bebas Ini kan strip Anggaplah Wifi TP-Link ini Wifi TP-Link ini Mau aku taruh Di Lantai 2 Jadi ini namanya Lantai 2 Gini aja Oke Setelah itu Kalian simpan Dengan cara Klik tombol centang Pocok kanan bawah Oke untuk ether 5 Sudah berubah Menjadi Lantai 2 Sekarang kita mau setting Di bagian Bridge Kita klik Back Back Nah ini ya teman-teman Back Terus kita pilih Bridge Disini kita pilih Port Nah kalian bisa lihat sendiri Untuk portnya Baru ada Ether 2 Dan ether 3 Yaitu Wifi Juregan 21 Dan Wifi Counter Jadi disini kita Tambahkan Lantai 2 nya Plus Oke ini dia untuk Tampilan menu port Di interface Kalian klik yang Gambar pensil Dan kita pilih Lantai 2 Oke terus di bawahnya Bridge Kita pilih Bridge Wifi Ini semua Sudah aku setting Di awal Videonya yang ada Di deskripsi Kalian bisa tonton Sebagai referensi Aku pilih Bridge Wifi Terus Yang learn Kita pilih Auto aja Jadi yang ada Merah-merah Kita Auto-in aja Biar gak error Ini auto Terus ini juga Admin All aja Pokoknya dipilih Langsung oke Pilih langsung oke Oke setelah Udah gak ada yang Error-error Kita langsung aja Centang Pocok kanan bawah Nah Udah selesai Kita setting Untuk ether 5 Langsung aja Kita koneksikan Dengan Wifi Temen-temen Oke Kita pilih Tadi kan Wifi TP-Link Gak bisa connect Sekarang Harusnya bisa Kita pilih Nah Kalian bisa Lihat sendiri Wifi TP-Link Terhubung Jadi Ini udah bisa Dipakai buat Internetan Dan lain-lain Kita buktikan aja Kita lockout Untuk Mikrotiknya Disconnect Tadi kan Kalian Lihat sendiri Untuk Connect Mikrotik Tidak bisa Sekarang Harusnya bisa Nah Seperti itu Temen-temen Jadi Penyetingan Mikrotik Lewat HP kita Berhasil Tanpa Buka laptop Repot-repot Jadi untuk Mempersingkat Waktu aja Langsung aja Kita coba Buka Youtube Nah Kita buka Youtube Langsung Kita coba Apply salah satu Video ya Temen-temen Nah Bisa Untuk Apply Video Youtube Jadi ini Bukti Bahwa Settingan Kita Berhasil Untuk Wifi TP-Link Ini Dan Ether 5 Oke Oke temen-temen Sekian dulu Video kali ini Semoga Bermanfaat Sampai jumpa Di video berikutnya Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh